Intro Masih takjub dengan Prilly Kisah hidupnya yang luar biasa ya Rambutnya panjang Kalau kak Raffio takjub rambutnya panjang Kenapa sih sama rambut panjang gak kenapa Dia juga rambutnya panjang gak Panjang Ah biasa aja Dia pas gitu itu ketopnya Belum keramas Eh tapi kak Prilly kan memutuskan Sampai detik ini Belum menemukan yang pas yang cocok Nah bintang tamu berikutnya ini Usia peningkatnya sudah 15 tahun Langsung saja yuk Ini dia Mas Dwi Sasono Ini bapak aku Wah ada anakku Bapakku Ini anakku ini Mau dong jadi papanya Ini papanya dipeluk Bapak aku disini Bapak sama anak ceritanya Emang jadi bapak anak beneran ini Usia emang beda berapa tahun sih Terpaut berapa ya Sedap terpaut 20 tahunan Aku sekarang 43 Oh berarti iya Kamu berapa tahun ini kalau aku belum tau 48 48 ya Iya Dua tahun lagi aku 50 tahun Sekarang Tapi dari dulu begini aja loh Keliatannya kayak 35 Maksudnya Maksudnya Kamu 17 tahun juga Kita librah hibut-hibut Hebat ya kamu ya Awet pengawet ya Tapi ini Ini kan sama-sama di dunia acting Pernah kerja bareng pernah dong Ini justru kita lagi jadi Bapak dan anak Oh bapak anak itu di tim itu Di project yang sekarang Sama-sama masuk nominasi FFI juga Beneran lu Dan filmnya world premiere kemarin di Toronto Iya Jadi kemana pada kesana semua ya Kesana semua Kesana semua Pengalamannya gimana sih Bisa membawa film kita Bisa masuk festival di worldwide gitu Waduh bangga banget Karena ini bukan cuman film Tapi ini Apa ya Ceritanya tuh sangat dekat dengan kehidupan Kita sehari-hari Kita pikir ini hanya di Negara kita aja gitu Ternyata Banyak yang relate Disana Orang-orang sana Bule-bule nangis Disana dia pake teks ya Pake teks Pake teks Bule-bule nangis Terus kita lagi lewat Standing applause itu lama banget Terus mereka Pas kita selesai Q&A itu Itu banyak banget Mereka yang Nanya Terus apresiasi Sampai kita kelar Keluar dari studio Dikejar Makasih ya udah bikin film ini Sampai keluar gedung Dikejar lagi Ini sekarang Bule-bule kan kita merasa jadi kayak Terharu banget Terharu Apresiasi mereka itu Luar biasa ya Luar biasa banget Oke oke Eh tapi ngomong-ngomong Gua tuh Tadi dengan angka 43 tahun Berarti lu kan tadi Udah 15 tahun menikah Lu menikah tahun Tahun 27 Umur 27 ya Tuh 27 Bapak mah jodohnya Ini Bapak itu romantis banget Jodohnya itu Teman SMA-nya kan Waktu itu dulu Iya dulu sama Widi kan Pernah pacaran Widi kan teman SMA SMA kita pacaran Oh gue baru tau itu Teman SMA Tapi dia udah Kembalik lagi gitu Gak akatan Enggak gue kakak kelasnya Dia anak nakal dulu Anak nakal Setelah lu gak tau cerita aja Pacaran Ini makam biar semua orang tau Jadi pernah pacaran Pacaran Putus Diputusin Diputusin Saya diputusin Dia udah bitri belum ya Udah Terkenal Ebitri dulu kan Ebitri Itu waktu itu abis keluar Itu klipnya Yang bawa payung transparan Oh suaramu Gue suka gitu loh Kalau hujan gue suka gini Bagaimana lagi Masa rindu ku Bagaimana Harus kebalani Oh pas itu dikutusin Iya diputusin Ketemu lagi akhirnya menikah Ketemu lagi 13,5 tahun kemudian Ih lucu ya Kita tuh gak pernah tau ya Aku selama di Toronto Itu gak dengerin Kisah cintanya bapak sama ibu ini Nah makanya Prilly Kalau sama mantan tuh Jangan sampai dihilangkan Iya jangan gitu Sama mantan Kalau aku gak membalikan sama mantan Masalahnya mantan saya yang SMA Juga udah nikah Gak bisa diganggu-gugah Yang lain Yang kedua Kan udah ada pacarnya bu Ah udah pacaran Kalau putus gimana Ya gue di Jawa kan dong Jangan didoain putus Anak gue jangan dipaksa Jangan Oh iya Sejujurnya berapa lama sih Bu nanti Sebulan di Jogja kita Oh jadi latarnya tentang Jawa Kita bahasa Jawa ngomong Lu kan orang Sunda Sudah Ambon Aku ngomong Jogjanya Kromo Inggil Bayangin Yang Kromo Alus itu Masih apa gak? Satu di Allah aja Kromo Alus Kromo Alus Jawa itu kan Kita ada yang ngertinya Itu mah udah level tinggi Kayak Sunda juga ada Sunda Buhun Istilahnya Halus gitu Iya bener-bener Terus kayak bener-bener ngomong Dados gitu misalnya kan Kalau dimendok-medokin Biasa kan Dados gitu Tapi ternyata Itu tuh D-nya itu harus pake T Jadi Dados Jadi detail banget Dados 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 Kalau lu mah menjawab kan Yalah Dwi Sasono Tapi bahasa Jogja juga gak lancar juga Karena kan juga gue ada Jawa Timurnya Sebetulnya Iya-iya Eh tapi ngomong-ngomong Dwi kalau gak selalu tuh ada Apa Fobia apa gitu Fobia Ruang sempit Klautros 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 Itu dari dulu sampai sekarang Masih Sekarang udah mendingan sih Sekarang udah lebih Nah makanya ada hubungan dan usaha Usaha apa lu buat ngilangin Klautros Klautros Gue fokus kembali ke nafas gitu loh Karena kan fobia itu kan Kekhawatiran Kecemasan kan Yang terlalu berlebihan Sesak dan lain-lain Terus overthinking gitu Ya sekarang lebih Kalau gue mulai kayak gitu Ya gue coba tarik nafas yang panjang Ya gue Fokus ke nafas gue sendiri gitu Kalau gue tuh fobia ketinggian Makanya pengen naik aja gini Cukuplah Kalau tinggi-tinggi Eh lagi pula juga di atas Anginnya kenceng Iya juga sih ya Jadi Lu takut ketinggian juga kan Iya makanya udah kita segini ada Atau kayak bener nih tuh Lu mainnya ke bawah laut Nah iya Lu takut Enggak Lu juga takut loh Tadi nanya banget Kita gak Gak apa Gak apa Lu tanya lu takut apa Lu takut apa Lu takut apa Gak jadi gak ditanya Jadi gue tanya lu takut apa Jadi gue tanya lu takut apa Gak jadi main faceball aja yuk Atau main apa Faceball 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 Ya faceball Ya faceball Nah disini ada beberapa Apa sih situasi yang harus kalian mainkan ya Oke Oke Boleh dengan karakter di film itu boleh Wah susah banget dong Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa